Intro Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan aku, Atika Oke, disini aku akan berbagi cerita pengalaman aku terjun ke dunia per-youtubean Karena banyak dari teman-teman yang minta spill perjalanan aku mulai nge-youtube Nah, di video ini juga tidak ada unsur pamer atau gimana Tapi untuk memotivasi teman-teman yang pengen mencoba terjun ke dunia per-youtubean Atau mungkin teman-teman yang udah merintis atau baru gabung Tapi masih bingung cara mendapatkan penghasilan dari Youtube So, disini aku akan sedikit cerita awal mula nge-youtube sampai sekarang Jadi, aku itu mulai nge-youtube sebenarnya dari tahun 2017 Dimana aku itu masih sekolah di SMK Dan disitu aku emang diajari basic-basic nge-youtube teman-teman Tapi, aku itu belum kepikiran untuk jadi Youtuber Jadi ya, isi videonya hanya sekedar untuk memenuhi tugas-tugas sekolah aku Dan dulu itu viewernya ya lumayan gitu ya Mungkin sekitar seribuan lebih gitu Nah, kadang aku juga iseng bikin video yang berkaitan dengan materi sekolah Tapi ya, belum konsisten aja sih Sampai aku itu masuk kuliah di semester 2 Aku juga dikasih tugas akhir di lingkungan bisnis Dimana mahasiswa emang ditugaskan untuk membuat 10 video yang kemudian di-upload di Youtube Waktu itu, aku upload video tanggal 31 Juli 2021 Dan Alhamdulillah ada salah satu video yang viewernya itu banyak Bahkan sampai ratusan ribu Dan otomatis subscriber aku itu meningkat secara perlahan Mungkin itu tujuan dari mata kuliah tersebut kali ya Nah, dari situlah aku itu tambah semangat dan iseng Setiap waktu senggang aku itu bikin video dan di-upload Dan ternyata jam tayang aku naik teman-teman Akhirnya aku itu mulai cari tahu yang katanya Youtube itu bisa menghasilkan uang Gimana sih caranya gitu Ternyata banyak banget tahapan yang harus aku lalui Untuk mendapatkan gaji dari Youtube Channel kita itu harus dimonetisasi terlebih dahulu teman-teman Gunanya agar video kita ada iklannya Dan iklan tersebut itu merupakan sumber dari penghasilan para Youtuber Nah, ciri-ciri channel yang udah dimonetisasi Itu setiap video terdapat iklan Dan ada simbol dolar warna hijau di Youtube Studio Jika memenuhi syarat gitu Nah, untuk bisa memonetisasi sendiri itu kita harus memenuhi 4 syarat teman-teman Yang pertama itu 1000 subscriber Lalu 4000 jam tayang Terus tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif di channel Terus yang terakhir itu verifikasi 2 langkah untuk akun Google Nah, jika udah berhasil dimonetisasi Berarti channel kalian itu udah menghasilkan uang gitu Nah, penghasilan kalian itu juga dihitung setelah kalian itu melakukan monetisasi Jadi bukan awal kalian itu mulai nge-Youtube Channel aku dimonetisasi dan ikut program partner Youtube Itu tanggal 16 Desember 2022 Karena di tanggal 13 Desember Aku itu baru dapat 1000 subscriber Jadi di bulan Desember itu Aku baru dapat penghasilan teman-teman Nah, setelah dimonetisasi di akhir bulan Desember Aku itu daftar akun Google AdSense Nah, Google AdSense itu gunanya untuk menampung saldo penghasilan kita Jadi untuk reward kita gitu Sedangkan Youtube sendiri itu hanya menampung karya-karya kita Jadi kita itu dapat gaji dari pihak Google-nya Bukan dari pihak Youtube Nah, ada kabar baiknya nih teman-teman Sekarang Youtube itu memudahkan kita dalam proses pencairan saldo Dengan pakai versi yang terbaru Soalnya kalau pakai yang versi lama atau tampilannya seperti ini Nah, kalian itu harus melakukan verifikasi alamat Atau menunggu pin AdSense yang dikirim melalui kantor pos Lalu baru bisa cair Nah, sedangkan pakai yang versi terbaru Itu setelah memenuhi syarat Maka saldonya itu langsung masuk ke rekening kita Mungkin disini aku akan spill AdSense versi terbaru aja ya Karena aku juga kurang paham yang versi lama Jadi pada tanggal 4 Januari 2023 Aku itu dapat email dari Google AdSense Untuk melakukan verifikasi identitas Yang diberi tengkat waktu selama 45 hari Nah, untuk verifikasi identitas sendiri Itu kita harus memasukkan data-data Sesuai dengan KTP, SIM, ataupun pasport Nah, yang kedua itu melakukan verifikasi rekening Nah, disini aku itu memasukkan rekening yang dipakai Nanti si pihak Google-nya itu akan mengirimkan Tiga angka atau kurang dari 200 rupiah Ke rekening kita Istilahnya itu untuk memastikan Apakah saldonya itu benar-benar masuk ke rekening kita Atau enggak Nah, setelah itu Kita baru bisa memasukkan tiga angka tersebut Untuk memverifikasinya Nah, yang terakhir itu verifikasi pajak Gunanya untuk menyesuaikan informasi terkait pajak di negara kita Dengan pajak YouTube di negara Amerika gitu Dan datanya usahakan itu sama seperti yang ada di KTP, SIM, ataupun pasport Setelah tiga verifikasi tersebut itu berhasil Jangan seneng dulu teman-teman Karena kita itu harus memenuhi target saldo sebesar 1.300.000 Agar bisa cair ke rekening kita Nah, jika belum memenuhi ya Maka gaji kita itu dipending oleh pihak YouTube Eh, pihak Google-nya Sampai benar-benar memenuhi minimal saldo tersebut Dari pengalaman aku Aku itu mulai dapet penghasilan Itu kan dari bulan Desember 2022 Sekitar 153.000 Nah, Januari itu sekitar 349.000 Di bulan Februari ini mendekati nih 964.000 Tapi belum bisa cair ya Dan di bulan Maret saldonya itu masuk sekitar 2 jutaan lebih Dan aku itu sudah memenuhi minimal saldo tersebut Eh, otomatis nih langsung masuk ke saldo AdSense Pas tanggal 13 April Nah, setelah itu aku nunggu selama 1 minggu Baru dapet email dari Google Payment Di tanggal 22 April Tepatnya pas lebaran kemarin Nah, isinya tuh pihak Google Sudah mengirimkan saldo rekening aku Di tanggal 21 April 2023 Tapi setelah aku cek Ternyata belum ada saldo yang masuk Dan di tanggal 27 April kemarin Tepatnya 5 hari setelah mendapatkan email tersebut Saldo aku itu baru masuk ke rekening gitu Nah, aku itu kan langsung gitu ya Seneng banget perasaan campur aduk lah Bangga sama diri sendiri Karena baru pertama kalinya gitu Dapet penghasilan karena iseng-isengan gitu Jadi ya gitu teman-teman ceritanya Nah, sebenarnya kalau kalian itu udah tau ilmunya Step by stepnya itu gampang sih Intinya harus konsisten dan fokus ke target Biar setiap bulannya itu kalian bisa dapetin gaji Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan Semoga bermanfaat Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak Ke pihak sekolah dan kampus Karena berkat ilmu kalian lah Aku mau mencoba buat nge-youtube Dan membuahkan hasil Nah, terima kasih juga Buat 2000 lebih subscriber aku Dan teman-teman aku yang Udah bantu support channel youtube aku Nah, semoga kedepannya itu Tambah semangat dan konsisten lagi Buat kontennya Untuk teman-teman yang masih bingung Atau pengen tanya-tanya Bisa langsung kirim pesan Lewat email atau DM Instagram aku Oke, jangan lupa like, komen, subscribe Dan share channel ini Supaya tambah berkembang Dan gak ketinggalan info dari aku Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax